Halo teman-teman apa kabar tentunya sehat selalu ya hari ini aku mau masak telur dadar telur dadar buncis ya bahan-bahan yang aku butuhkan aku butuhkan ke slip sorry ya nih bahan-bahan yang aku butuhkan aku pakai setengah kilo buncis nih yang udah aku potong seperti ini ya tuh potong halus-halus sesuai selera potongnya mau seperti apa ya ini disini tentunya kita pakai telur aku pakai tujuh butir telur ya ini aku pakai 6 siung bawang putih yang udah dicincang seperti ini ini juga 6 siung bawang merah yang udah diiris halus seperti ini satu batang daun bawang ya udah aku potong-potong seperti ini iris-iris halus ya di sini ada dua buah dua buah cabai keriting yang udah aku iris-iris seperti ini di sini cabai gendut si gendut nih cabai gendut aku pakai dua ya sama juga diiris seperti ini ini sesuai selera ya mau irisnya seperti apa nah ini ada sejumput totole atau penyedap ini disesuaikan juga yang enggak suka boleh tidak dipakai yang suka banyak boleh ditambah nah ini ada setengah sendok teh lada lada putih ya ini satu sendok teh garam satu sendok teh sedikit lebih sedikit ya garamnya disesuaikan selera juga yang suka banyak boleh ditambah yang enggak suka asin boleh dikurangin nah ini aku mau geser dulu kesini ini kita masukkan aja nih kesini semua kita mau masukkan si telur ini lah tadi kayaknya ada si kulit kulitnya masuk tuh ciluk mbak deh haduh gawat ini ada kulit telur kulit telur geser ah kesini ini kita tok lagi wow semangat amat nih kulit ya suka banget kamu disini ini untung si telur udah dicuci kalau enggak waduh gawat deh gawat deh kita tok lagi jangan keceng-keceng lah nanti dia masuk lagi si kulitnya tuh gawat deh makan kulit telur gawat ya masukkan semua si telurnya nih tuh masuk juga ya cuci tangan dulu sebentar kita aduk dulu kesini ini aku pakai buncisnya banyak sebab kita suka buncisnya yang banyak gitu teman-teman rasa kebanyakan buncisnya boleh dikurangin ya disesuaikan saja kalau aku segini ya kita aduk-aduk aduk-aduk aduk aduk-aduk hingga rata si garamnya tuh kita pakai segini aja aduk-aduk 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 aduk biar rata supaya tercampur rata si garamnya tuh nggak nanti ciluk mbak deh waduh gawat asinnya nggak merata sudah ya ini minyaknya sudah panas kita mau tumis si ini nih si bawang merah bawang putih semua kita masukkan ke sini serta bawang bawang kita tumis ke sini tumis-tumis tumis-tumis tembari kita tumis nih kita panaskan yang di sebelah ya cepat apinya kecilin aja buat menggoreng si telurnya nanti tumis-tumis kita tumis dulu ya tumis-tumis hingga harum tumis-tumis hingga harum tumis hingga harum ya ini sesuai selera teman-teman mau tumisnya yang warnanya sampai agak soplas gimana gitu disesuaikan ya kalau yang luas bukan di tumis dulu seperti ini langsung dimasukkan ke si telurnya juga oke tapi kalau aku begini ya tumis-tumis tumis-tumis sehingga berubah warna dan harum dan kita tumis-tumis nih aku seperti ini aku mau memasukkan si ini si cabai keriting berserta si cabai bentuk kita masukkan kompornya kita mau masukkan ke sini ya kita masukkan ke sini ke si telurnya itu loh seperti ini tuh ya ini teman-teman yang tadi ya kita aduk 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 hingga rata siap kita goreng deh disesuaikan ya gorengnya mau yang besar-besar boleh mau yang kecil-kecil juga oke sesuai selera ya ya teman-teman ini minyak udah panas ya kita mau goreng ini goreng sesuai selera ya mau besarnya segimana lupa diaduk lagi biar rata aduk 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 kita goreng kita goreng kita segini ya apinya kita pakai api seksil jangkin panasnya cepet banget ya berubah warnanya tuh kita mau balik ya aduk cantik telur putih ini kena dikit bolong deh gak apa ya yang penting enak lho kita pakai api kecil ya kita goreng goreng coba kita balik dulu ya kita tunggu lagi sebentar kita mau goreng lagi di sebelah biar cepat ya kita goreng ini sesuai selera ya teman-teman ini udah mateng ya aku sukanya yang lebih agak coklat gimana gitu disesuaikan selera ya gorengnya coba kita ke sebelah lagi cantik telur enak lho menurut aku tuh nih ini udah mau sedentar lagi udah mau aku angkat kita angkat ya masukkan dulu minyaknya nih tuh tuh seperti ini lho enak lho kita ke sebelah lagi kita balik lagi kita balik lagi kita goreng lagi hingga habis ya hingga habis ya teman-teman kita balik dulu sebenarnya balik lagi apinya api sedang aja ya kalau terlalu kecil nanti terlalu lama tuh ini kenapa dia kecil gak apa-apa ya sesuai selera gorengnya ya kita balik lagi cantik telur kita balik lagi tuh sesuai selera ya kita goreng hingga habis ya teman-teman aku gak kasih lihat lagi ini dia telur dadar bucisku udah jadi tuh kita kasih yang cantik-cantik diatasnya nih tuh kita tabur ini tanganku udah cuci tangannya sudah bersih tuh enak lho menurut aku ya